Pemirsa pemerintah membangun 50 rumah darurat untuk korban gempa bumi di Tasikmalaya. Rumah ini dibangun sebagai tempat tinggal sementara bagi korban gempa sebelum rumah permanen dibangun pemerintah. Korban gempa bumi di Tasikmalaya kini mulai dapat tersenyum dengan diresmikannya rumah darurat sebagai tempat tinggal sementara. Secara sembolis, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan meresmikan satu rumah darurat yang disebut sebagai rumah senyum. Nantinya pemerintah akan membangun 50 rumah darurat lain sebagai tempat tinggal sementara bagi korban gempa sebelum rumah permanen mereka dibangun. Pemahaman pada masyarakat untuk menyiapkan rumahnya untuk ditinggalkan kembali ketika rumahnya rusak ringan. Nah ketika rumahnya rusak berat, barangkali tena masih berlaku di situ dan kemudian kalau bisa dimungkinkan ada sejumlah rumah senyum seperti ini yang kemudian bagi rumah-rumah yang rusak berat, yang hancur ya, yang hancur total. Sebagai langkah awal, 50 rumah darurat akan dibangun di desa Cigorowong, Sukamukti, Tasikmalaya. Rumah yang didesain khusus ini hanya memakan biaya 3 juta rupiah. Meski terbilang murah, tapi dinilai cukup nyaman sebagai alternatif tempat tinggal sementara bagi korban gempa bumi.